Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Pika Salam Sayur Indonesia Di kesempatan kali ini kita akan membahas Apakah dibenarkan Ketika kita memberikan harga Lebih murah kepada Pembeli prioritas Dengan alasan dia setiap hari Beli di kita dengan Jumlah barang banyak Ataupun dengan alasan Dijual lagi dan kira-kira Apakah keuntungan Dengan kita memberikan Harga lebih murah kepada dia Simak videonya Sebelum kita membahasnya Kita harus tahu Yang saya maksud dengan pelanggan prioritas Adalah pelanggan yang mana Dia mempunyai usaha tertentu Di rumah yang mana Bahan bakunya adalah Sesuatu yang kita jual Misalnya Pedagang rujak Atau Pedagang bakso Mie ayam Yang mana bahan bakunya Salah satunya itu sayur-sayuran Seperti sawi Selada air Kemudian timun Tomat dan lain-lain Seperti pengalaman saya Itu mempunyai pelanggan Nasi goreng Itu biasanya membeli timun Minimal 5 kg Yang sering Saya kasih harga Lebih murah Daripada yang lain Kalau saya Acernya 3 ribu Untuk pembeli yang lain Sedangkan dia Saya beri harga 10 ribu Itu 4 kg Jadi dia Mendapat harga 2,5 Saya anggap prioritas Karena apa Karena Secara tidak langsung Dia Mengandalkan saya Untuk Bahan bakunya Jadi setiap hari Dia bisa Ambil di saya Dan Keuntungannya Saya Setiap hari Bisa Mengeluarkan barang Lumayan banyak Walaupun Dengan Hanya selisih 500 Dengan harga Acer biasa Tapi tidak apa-apa Apakah Dibenarkan Cara tersebut Ya Karena apa Yang pertama Alasannya Untuk menarik hati Pembeli tersebut Atau pelanggan Prioritas tersebut Karena Dia itu Sangat memberikan Potensi Untuk Keuntungan Lebih tinggi Walaupun Harganya Selisih 500 Lebih murah Tapi dia Membeli Lebih banyak Jadi Kita bisa Untung Lebih dari Jumlah Banyaknya Dia membeli Barang di kita Terus Alasan kedua Biar dia Lebih Merasa Diutamakan Jadi kan Ketika nanti Ada dua orang Pembeli Yang satu dia Yang satunya Orang lain Dan ketika kita Menjawab harganya Untuk yang lain 3000 Dan dia Secara diam-diam Kita kasih harga 2,5 Itu menurut dia Sudah Wah Berarti saya Dispesialkan Seperti itu Itu akan Mengikat dia Akan Belanja Selalu diandang Enggak enak Kalau belanja Di orang lain Karena dia sudah Merasa Diprioritaskan Seperti itu Terus Alasan ketiga Ada banyak Keuntungan Dari kita Main harga Lebih Murah Ke dia Salah satunya Ketika harga Standar 3000 Dia dikasih Harga 2,5 Disitulah Nanti dia akan Merasa Diberi harga Lebih murah Untuk selanjutnya Jadi ketika nanti Harga itu Lebih murah lagi Misalnya Seharusnya dia Yang biasanya Mendapatkan 2,5 Dari kulaan 1000 Mungkin kita Kulanya 1000 Kita jual 2,5 Untung 1500 Kemudian harga Anjlok lagi Misalnya 500 Kita tetap Menjual ke dia 2,5 Itu dia akan Manut Padahal Seharusnya Dia mendapatkan Harga 2000 Paham ya Jadi Ketika kita Sesekali Menjual ke dia Mahal Dia tidak Kerasa Jadi menganggapnya Wah Memang harganya Naik Atau kita jual 3000 Atau bahkan 3,5 Cukup bilang Wah harganya Berubah Cukup gitu saja Jadi tidak Tidak ada Kecurigaan Ini mahal Sekali Tidak Karena dia sudah Terlalu sering Kamu Kasih harga Murah Jadi sudah Tertanam Di pikirannya Bahwa Saya adalah Harga Termurah Kita bisa Mengambil Keuntungan Dengan singkat Tapi dia Tidak Merasa Kemahalan Keuntungan Keduanya Ketika kita Belanja Di pasar Induk Jadi Kita bisa Mendapatkan Harga Lebih Murah Kenapa Pak? Iya Karena Pedagang Prioritas Atau Pembeli Prioritas Akan Membelikan Dengan Jumlah Yang Banyak Sedangkan Di pasar Induk Ketika Kita Beli Barang Lebih Banyak Itu Akan Mendapatkan Harga Lebih Murah Misalnya Samian Mempunyai Empat Pelanggan Prioritas Dari Skogoreng Jadi Peranya Itu Dia Membeli Lima Kilo Timun Berarti Kalau Empat Dua puluh Kilo Dari Harga Timun Antara Harga Timun Dua puluh Kilo Di Induk Dengan Sepuluh Kilo Di Induk Kan Sudah Beda Kalau Biasanya Karungan Itu Lebih Murah Daripada Plastikan Kalau Plastikan Itu Dua puluh Kilo Biasanya Seribu Kalau Kita Ambilnya Karungan Di Atas Yang Keresekan Itu Itu Bisa Lima Ratus Per Kilonya Jadi Keuntungan Kedua Tadi Kesimpulannya Kita Bisa Mendapatkan Harga Lebih Murah Di Induk Karena Kita Bisa Belanja Lebih Banyak Jumlahnya Per Kilonya Jadi Kalau Tanpa Kalau Kita Tidak Mempunyai Pelanggan Prioritas Kita Hanya Mampu Menghabiskan 20 Kilo Tapi Karena Kita Mempunyai Dia Pembeli Prioritas Dengan Daya Belinya Banyak Akhirnya Kita Bisa Belanja Dengan Jumlah Banyak Di Induk Jadi Yang Awalnya Cuma Keresekan Bisa Karungan Berarti Harga Bisa Lebih Murah Keuntungannya Itu Jadi Bisa Mendapatkan Harga Lebih Murah Jika Dilanjut Kita Bisa Menjual Dengan Harga Yang Sama Dengan Teman Teman Dengan Labah Lebih Banyak Jadi Meskipun Kita Mengurangi Harga Untuk Dia Yang Pelanggan Prioritas Itu Kita Tidak Rugi Karena Kita Sudah Mendapatkan Keuntungan Dari Dia Beli Ke Belanja Lebih Banyak Di Induk Jadi Diberi Harga Lebih Murah Ya Saya Menguntungkan Dia Diuntungkan Karena Bahan Bagu Usahanya Kita Bisa Sediakan Dengan Harga Yang Beda Dengan Yang Lain Di Sisi Lain Kita Mendapatkan Keuntungan Dari Transaksi Beli Itu Dan Juga Mendapatkan Harga Lebih Murah Di Induk Selain Itu Dari Sisa Barang Yang Sudah Kita Jual Ke Pelanggan Itu Kan Bisa Kita Ecer Ke Pembeli Lain Dengan Harga Yang Lebih Mahal Jadi Kita Lebih Bisa Mendapatkan Untung Yang Lebih Besar Oke Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semoga Mendapatkan Pelanggan Prioritas Lebih Banyak Jadi Ketika Berjualan Kita Enggak Pernah Mikir Laku Atau Tidak Ketika Kita Berbelanja Sudah Jelas Besok Sudah Ada Yang Membeli Dengan Jumlah Yang Banyak Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Salam Sayur Indonesia Set